Seorang mahasiswa mengedarkan uang palsu demi memenuhi gaya hidup. Uang palsu dicetak menggunakan printer dengan menggunakan gambar yang diperoleh dari internet. Refanga Brahma Eka Putra, mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi swasta di Malang, ditangkap polisi, usai memproduksi dan mengedarkan uang palsu selasa kemarin. Mahasiswa Saltuban ini ditangkap di rumah Kos di kawasan Landung, Sari, Kota Malang. Uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 156 lembar turut diamankan polisi sebagai barang bukti. Refanga ditangkap berdasarkan laporan dari seorang penjual telpon genggam. Penjual tersebut mendapati beberapa lembar uang palsu dalam uang pembelian sebuah telpon pintar. Selain untuk membeli telpon, tersangka juga menggunakan sebagian uang palsunya untuk membayar kuliah. DSKR ini mendownload gambar uang 100 ribuan, kemudian dicetak, dipotong-potong, kemudian...